assalamualaikum welcome back to my youtube channel with me herlina punya cerita apa kabarnya teman-teman semoga selalu dalam keadaan sehat ya di video kali ini aku mau berbagi informasi yaitu tutorial cara menampilkan floating clock atau jam pada handphone atau HP Android dan buat teman-teman yang belum tahu apa itu floating clock yuk langsung aja kita simak videonya pertama kita buka dulu aplikasi playstore nya di kolom pencarian kita ketikan floating clock dan ini aplikasinya gratis ya teman-teman kita klik install kita tunggu proses installnya dan kita klik buka oke kita on kan dulu ya dan ini tampilan awalnya seperti ini jadi disini kita bisa mengaturnya ini untuk yang color atau warna tinggal dipilih saja misalnya disini mau pilih yang warna kuning setelah ini kita klik ok nah ini udah berubah menjadi warna kuning dan bila mau dirubah lagi warnanya klik lagi yang color contohnya ini aku mau rubah ke warna warna hijau lalu klik ok yang sebelahnya ini sudah berubah ya jadi warna hijau lalu berikutnya disini ada text size bisa kita perbesar seperti ini atau kita perkecil disesuaikan saja untuk ukurannya dan untuk margin ini juga bisa diperbesar atau diperkecil lalu untuk yang round yang ini tinggal pilih saja mau seperti apa disesuaikan saja kemudian untuk menu yang font nah ini ada banyak pilihan ya untuk menu bentuk font nya pilih saja pilih saja mana yang ingin kita tampilkan contohnya aku mau pilih yang ini aja lalu kita bisa atur yang dibawah ini ada format 24 jam untuk ampm nya dan untuk yang display second ini menampilkan atau menambahkan detik dan untuk display date ini menambahkan atau menampilkan tanggal dan bila kita ingin menampilkan bulan pilih yang ini display moon name dan kita juga bisa menampilkan presentasi dari baterai klik yang baterai level ini nah ini ada yang sudah tampil untuk level baterainya jadi floating clock ini muncul di semua aplikasi yang kita gunakan di handphone atau di HP dan ini posisinya bisa digeser-geser yang bisa disesuaikan mau ditempatkan dimana contohnya aku tempatkan disini jadi aplikasi ini berfungsi jadi memberikan watermark pada HP kita jika kita ingin mengirim laporan berbentuk screenshot akan ada watermark watermark seperti ini jadi bila kita atau teman kita yang mengirimkan bukti laporan ini akan tertera dan jelas untuk waktu atau jamnya ini aku contoh mau ke aplikasi YouTube nah ini langsung aja mau aku simsul nah kita lihat ya di galeri HP nya kita lihat tadi oke yang ini nah ini ini sudah tadi kita hasil screenshotnya seperti ini tinggal kita kirim kita kirim aja mau kita kirim ke WhatsApp atau ke yang lainnya dan bila kita mau keluar dari aplikasi floating clock ini teman-teman bisa pilih yang ini lihat exit nah ini udah keluar ya jadi fungsinya dari floating clock ini juga bisa menampilkan waktu atau jam akan terlihat lebih jelas dan besar nah jadi lebih jelas dan besar ya teman-teman untuk tampilan dari waktu atau jamnya oke segini dulu aja ya teman-teman untuk tutorial cara download dan setting floating clocknya semoga videonya bermanfaat ya jangan lupa untuk subscribe like dan share video ini jika tidak saya bermanfaat see you on my next video thanks watching bye assalamualaikum bye